Sedara 20 warga negara Indonesia disekap dan mengalami penyiksaan di Myanmar, mereka diduga jadi korban perdagangan orang. Dan Kementerian Luar Negeri menyebut para WNI itu disekap di wilayah perbatasan Myanmar dan juga Thailand. 20 WNI di Myanmar diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Video amatir yang direkam salah satu WNI yang menjadi korban memperlihatkan puluhan WNI meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk segera dievakuasi. Mereka mengaku disekap dan dianiaya. Salah satu keluarga korban mengaku kesulitan menghubungi anggota keluarganya yang menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Salah satu keluarga korban mengaku kesulitan menghubungi anggota keluarganya yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Sampai dengan detik ini kira-kira ada tujuh, hampir seminggu lah kita udah gak bisa komunikasi lagi dengan korban. Kemungkinan mereka disekap, udah disiksa, ada penyiksaan. Bahkan terakhir kita dapat konfirmasi dari anak-anak yang mana Miawadi itu, perusahaan itu bilang tidak ada bisa yang jemput kalian disini. Bahkan Presiden Joko Widodo pun. Itu statementnya perusahaan kemarin yang terakhir. Data yang dihimpun Kompas TV menunjukkan para WNI itu berangkat dari Indonesia ke Myanmar pada Oktober 2022. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai customer service dengan gaji antara 12 hingga 25 juta rupiah per bulan. Kini mereka ditahan di kompleks bangunan yang jaga ketat orang bersenjata di kawasan Miawadi, Myanmar. Kementerian luar negeri mengeluarkan nota diplomasi untuk menyelamatkan WNI itu. KBRI Yangun dan KBRI Bangkok terus berupaya berkomunikasi dengan kelompok bersenjata yang menguasai wilayah tempat 20 WNI disekap. KBRI mengaku kesulitan karena lokasi WNI tersebut berada di wilayah kelompok bersenjata. Secara intensif kami selalu bekerja sama dengan pihak-pihak termasuk KBRI juga selalu mengupayakan upaya-upaya yang bisa dilakukan agar para WNI ini dapat menyeberang dari wilayah konflik ke wilayah yang lebih aman. Dapat diketahui bahwa para WNI ini banyak yang masih berada di perbatasan Thailand dan Myanmar yang mana itu adalah daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Sementara itu Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI bersama keluarga korban melaporkan kasus ini ke Bares Krim Polri. SBMI berharap polisi bisa menjerat pelaku atau penyebar lawangan pekerjaan kepada para korban yang ada di Indonesia. Saya ingin melaporkan tindak pidana perdagangan orangnya, orang-orang pelaku yang ada di Indonesia karena ini kejahatan internasional yang kemudian harapan kami ke polisi juga bisa mendatang dengan tegas dengan pidana perdagangan orang kemudian akan memberikan efek jerah ke depannya tidak ada lagi korban-korban online scam yang terjadi di negara manapun. Puluhan WNI yang diduga menjadi korban perdagangan orang ini pertama kali diketahui setelah viralnya unggahan melalui akun Instagram at Bebaskan Kami. Tim Liputan Kompas TV Saudara puluhan warga negara Indonesia diduga jadi korban perdagangan orang dan juga disekap di Myanmar. Para WNI itu meminta pemerintah Indonesia segera membebaskan mereka. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini? Kita tanyakan kepada Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Haryanto Suwarno, dan juga nanti akan bergabung bersama kami, Adhanur Haidah, salah satu keluarga korban penyekapan. Tapi saya ke Mas Hari dulu. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Hari. Selamat malam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mas Hari ini kan ada video kemudian pekerja migran kita ada 20 WNI, kita sempat meminta tolong begitu. Nah kalau sampai saat ini sudah adakah kontak kepada salah satu pekerja migran kita di sana? Ya, sebetulnya sejak 8 bulan yang lalu, kami dengan keluarga korban yang di Indonesia intensif berkontak dengan korban yang di Myanmar. Tapi dalam kurun waktu satu minggu terakhir, kami kehilangan kontak. Bahkan keluarga pun sampai hari ini pun juga belum bisa mengontak teman-teman yang ada di sana. Nah, kami sangat khawatir soal itu karena penyekapan di sana semakin masif dan penyiksaan itu terakhir juga semakin masif. Dapatkan oleh teman-teman 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar saat ini. Oke, sampai akhirnya kemudian melaporkan ke pihak kepolisian begitu ya, Mas Hari ya? Ya, jadi kami melihat bahwa pola perekutan dan penempatan online scam yang di Myanmar ini sama dengan pola-pola penempatan pekerja migran yang lainnya. Yaitu kami melihat dengan analisis Undang-Undang Perdagangan Orang, TPBO nomor 21 tahun 2007, bahwa tiga unsur perdagangan orang ini terpenuhi. Yaitu proses, cara, dan tujuan untuk deksploitasi. Maka mau nggak mau ketika kita juga mengupayakan pemulangan dan mengevokasi para korban yang di Myanmar, maka para pelaku perekut yang di Indonesia juga tidak tegas oleh hukum. Kalau tidak ini akan terjadi persoalan-persoalan yang baru. Maka sebab itu kami melaporkan di kepolisian pada tanggal 2 Mei kemarin, dan kami sudah mendapatkan LP berdasarkan dengan Pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Oke, itu artinya sudah seminggu kemudian tidak ada kontak sama sekali, putus kontak. Nah, kalau dari penyalurnya di sini sendiri seperti apa? Ya, kalau penyalurnya kami lihat di sini adalah ada inisial A dan inisial B yang berada di wilayah Bekasi. Ini adalah kami melihat pada akhir-akhir bulan yang lalu masih menempatkan WNI ke negara yang sama. Ini kami rasa sangat darurat. Kalau nggak ditindak tegas, maka semakin banyak korban-korban yang ditempatkan ke negara-negara konflik seperti Myanmar. Oke, berarti masih memberangkatkan pekerja migran kita ke Myanmar sampai saat ini, begitu ya? Ya, minggu terakhir karena kami sudah menemukan lokasi tempat penampungan, tempat-tempat yang dijadikan penampungan para WNI yang akan ditempatkan. Itu di daerah mana, Mas Hari? Kami katakan di daerah sekitar Bekasi. Oke, berarti di sekitar Bekasi itu ada tempat penampungan mereka. Nah, untuk memberangkatkan mereka, informasinya memang jalurnya ilegal melalui jalur tikus atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari kacamata Undang-Undang 18 tahun 2017, teman-teman 20 korban dan yang lainnya ditempatkan secara unprosedural. Mereka ditempatkan secara mandiri tanpa menggunakan visa kerja, masuk ke wilayah Thailand terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Myanmar. Karena oleh sebab itu, penempatan yang saat ini terjadi oleh kawan-kawan ini bisa kami katakan adalah unprosedural, tidak sesuai dengan Undang-Undang Kena Kerjaan, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2017 yang berlaku di Indonesia. Oke, itu artinya kemudian 20 WNI kita yang berada di Myanmar ini disalurkan melalui secara ilegal begitu ya. Nah, kalau koordinasi sendiri dari Kementerian Luar Negeri dalam hal ini seperti apa? Ya, kami melakukan banyak upaya. Salah satunya adalah mendatangi Kementerian Luar Negeri, yaitu Direkturat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Komnas HAM Kepolisian. Kami mencoba untuk menggunakan Undang-Undang 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Tentunya di Pasal 21 sangat tegas. Perwakilan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan evakuasi ke tempat yang aman, bahkan dipulangkan ke negara asal biaya negara apabila terjadi konflik, yaitu peperangan saudara, wabah, dan lain sebagainya. Ya, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sedang mengupayakan banyak-banyak upaya, yaitu salah satunya yang terakhir sudah mengeluarkan nota diplomatik, tetapi juga ada tantangan-tantangan. Kalau kami katakan ya kemarin dengan Kementerian Luar Negeri mengatakan ada tantangan tersendiri ketika ingin menyelamatkan warga negara yang saat ini disekap di Myanmar. Oke, karena juga kalau tidak salah dari Kementerian Luar Negeri bilang mereka ini lokasinya berdekatan di dekat perbatasan dan kelompok bersenjata begitu ya, Mas Hari ya? Nah, selain itu juga kita akan berbincang dengan salah satu keluarga korban penyekapan melalui sambungan telepon ada Bu Nur Haida. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Nur Haida. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut prihatin, Bu Nur Haida, dengan salah satu keluarga Anda yang kemudian menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan masih disekap. Terakhir komunikasinya dengan salah satu keluarga Anda di sana seperti apa dan kapan itu, Bu Nur Haida? Terakhir, saya komunikasi dengan anak saya itu 7 hari yang lalu, hampir 8 hari lah. 8 hari yang lalu cuma dia bilang disekap dan tadinya dia ada 2 kamar ya, Mbak. Jadi yang 10 orang itu disekap di kamar biasa dan yang 10 orang lagi disekap di pos army. Nah, jadi sekarang posisinya, kata dia yang di pos army itu sudah diambil sama pihak perusahaan 3 orang. Tapi sampai dengan detik ini sudah tidak ada kabar lagi posisinya dengan keadaannya seperti apa, kita sudah tidak pernah tahu lagi. Oke, itu artinya terakhir informasinya 7 hari atau 8 hari yang lalu kemudian ya, Bu Nur Haida. Nah, Bu Nur Haida ini berarti anak, Bu Nur Haida ya? Nah, kok bisa sampai akhirnya tergiur untuk pekerja migran, berangkat ke Semianmar? Ya, itu prosesnya cepat banget ya, Mbak. Cuma dia ketemu sama sponsornya nih dari hari Rabu, Kamis dia briefing, Jumat dia bikin tiket, yang satu jam jadi, Sabtu dia berangkat. Cuma 3 hari prosesnya. Oke, itu prosesnya cepat sekali 3 hari. Apakah keluarga tidak curiga atau mempertanyakan, kok bisa secepat ini begitu? Nah, jadi menurut sponsor tuh, anak saya tuh menggantikan orang yang tadinya mau pergi, yang mau berangkat ke Thailand, tapi nggak jadi karena sakit gitu. Jadi semua udah disiapin. Jadi tiket juga tuh yang satu jam itu harus jadi. Tiket satu jam jadi? Iya, jadi. Sebelum sholat Jumat, anak saya ke imigrasi di Jakarta Timur, Kipinang. Setelah sholat Jumat, langsung ditelepon sama orang imigrasinya, udah selesai. Anak saya berangkat lagi ambil. Jadi, dalam waktu beberapa jam, kemudian paspornya terbit begitu ya? Nah, ibu, di visual ini ada video yang memperlihatkan sejumlah warga negara Indonesia kita yang kemudian disekap. Anak ibu yang mana, bu? Anak saya yang pakai baju, yang mana ya? Pakai baju kuning apa merah ya? Pakai baju kuning. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Pandi Apriana. Laki-laki? Iya. Oke, yang pakai tas yang warna orange berarti ya? Bukan, bukan yang pakai tas. Pakai tas itu April. Yang pakai jacket? Anak. Iya. Dia pakai kaos kuning yang sebelah kiri. Ada? Oke, sebelah kiri berarti ya pakai. Berarti yang ada di tempat tidur ya, bu, ya? Iya, betul. Oke, ini kalau bisa dilihat berarti keadaannya di satu kamar, dua kamar dalam 20 orang warga negara Indonesia kita. Nah, apa yang disampaikan terakhir dari anak ibu, bu? Terakhir kalau nggak salah dia cuma bilang, jadi di antara salah satu lidernya, dia cuma bilang kalau mereka nih yang WNI di tekap di sini itu nggak akan bisa dijemput. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi pun nggak bakal bisa dijemput. Kenapa alasannya nggak bisa dijemput, bu? Dari Malaysia. Alasannya kenapa nggak bisa dijemput, bu? Ya mungkin, satu ya, negara memang dalam keadaan konflik kali. Dia pikir nggak mungkin juga tentara Indonesia bakal menjemput atau membebaskan mengevakuasi anak-anak yang ada di sana. Itu aja mungkin, Kalimba. Oke, baik. Kita ke Mas Hari dulu. Mas Hari, ini tadi salah satu pekerja migran kita bilang tidak bisa dijemput karena berada di daerah konflik, perbatasan, kelompok bersenjata. Sama seperti di Sudan. Di Sudan bahkan bisa dievakuasi. Mas Hari? Ya, salah terdengar. Ya, tadi keluarga mengatakan bahwa salah satu anaknya ini menjadi korban pekerja TPPO di sana dan tidak bisa dijemput bahkan sekaliber nantinya di Presiden Jokowi. Nah, kalau apa bedanya begitu? Kan kalau di Sudan juga dalam keadaan konflik begitu. Dan akhirnya mereka dievakuasi. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pelindungan warga negara Indonesia tentunya tidak ada perbedaan dimanapun mereka berada. Pertama kita ambil contoh ketika Ukraina, kemudian Syria, Iraq, kemudian yang ada di Sudan, bahkan kemudian ada WNI yang disikap oleh Abu Sayyab di Filipin pun, itu negara mempunyai keunangan untuk melakukan penjemputan. Kami juga merasakan ketika di Myanmar ini selalu mengatakan bahwa otoritas di Myanmar pun tidak bisa masuk pada daerah konflik yang saat ini diduduki oleh warga negara Indonesia. Tetapi kami punya keyakinan bahwa Indonesia mempunyai undang-undang hubungan luar kiri yang sangat kuat, punya konvensi WNASA internasional, tentunya nota-nota diplomasi yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah di dalam hal ini adalah kementerian luar negeri, menjadi upaya diplomasi terhadap undangan warga negara Indonesia. Ya, kalaupun memang kemudian situasinya darurat seperti apa yang disampaikan oleh kementerian luar negeri, bahwa otoritas tidak bisa masuk, ada kita mempunyai yang namanya badan-badan intelligent untuk melihat sejauh mana kekuatan perusahaan yang menempatkan, mengerjakan warga negara Indonesia dengan negara, yaitu kordasi dengan negara Indonesia dengan otoritas negara yang ada di Myanmar. Ini menjadi salah satu yang harus diupayakan oleh perwakilan kita, khususnya kementerian luar negeri yang ada di kisah saat ini. Oke, itu artinya ada beragam upaya yang memang harusnya bisa dilakukan oleh negara untuk membebaskan 20 warga negara Indonesia kita yang disekap di Myanmar. Nah, terakhir singkat saja Mas Hari, ini prosesnya cepat sekali, 3 hari bahkan, cepat sekali kalau misalkan kita bisa lihat. Nah, apa yang perlu diwaspadai dan juga diantisipasi supaya modus-modus iming-iming semacam ini tidak lagi bisa dilakukan? Ya, dalam hal ini kami melihat bahwa pola yang sama dilakukan oleh orang yang sama gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menerapkan undang-undang TPPU ini dengan maksimal. Yang pertama adalah melakukan pencegahan, penindakan, kemudian pemulihan. Pencegahan yang efektif tidak hanya sosialisasi migrasi yang aman, tetapi juga melakukan pendidakan hukum yang tegas. Maka dengan pendidakan hukum yang tegas ini, para pelaku kejahatan kemanusiaan ini kemudian mendapatkan efek jerah yang tidak lagi menempatkan orang lain. Saya kira itu, pencegahan yang paling kuat adalah melakukan pendidakan hukum yang tegas para pelaku untuk memberikan efek jerah. Tindakan yang tegas tentu saja untuk memberikan efek jerah. Terakhir kita ke Bu Suhaida. Bu Suhaida, apa yang ingin disampaikan Bu Nurhaida kepada pemerintah jika tayangan ini kemudian dilihat oleh pemerintah? Ya, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi, seluruh instansi pemerintah, Kemlu, Komnas HAM, minta tolong. Dengan sangat minta tolong WNI itu segera dievakuasi ya Mbak. Karena keadaannya benar-benar darurat. Penyiksaannya terus datang, datang terus penyiksaannya. Tidak akan berbeda. Oke, itu tentu saja menjadi harapan untuk kita semua. Upaya yang maksimal agar bisa dibebaskan. Ada 20 warga negara Indonesia kita yang kemudian disekap di Myanmar. Terima kasih Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Haryantu Suwarno. Dan juga ada Ibu Nurhaida, salah satu keluarga korban penyikapan. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu.